Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 jalan aja gak apa-apa nanti kita lari cahayanya pas banget ya 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 berarti bis kalau disini kuat disini jalan berarti dulu pernah ditabrak bis ditabrak bis ditabrak bis ditabrak ini nyebrang terus dicium sama bisnya terbang bis terbang ini masih cuma anjelok ini baca kulit seru 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 ini masih satu ya dari nggak tahu besok kita datangin berapa pabrik ya oke kita turun teman-teman ini mau nyeting RAM jadi ini kan ada tebangan di dalam sana kalau nggak salah di dalam sana jadi harus buat jalur baru realnya real portable itu orang usam ini lagi di setting selamat menikmati ramai pasang pundi pak nih pak, arah pundi, beri kok nah ini rel portablenya temen-temen aku juga baru tau loh, kalau ternyata itu rel yang di tengah kebun seperti ini itu masih belum cukup, jadi harus ditambahi dengan rel portabel seperti ini nah ini, ini rel portablenya, nanti tinggal ditumpangin dipasang ke arah sana jadiiek, jadi kayaknya masih lama deh itu sedangkan lokomotifnya komotifnya ngadong di sana di dekatnya pohon pisang sembari nunggu jalurnya jadi dipasang ini juga ada wesel nah kalau perpindahan jalur ada wesel kayak gini kan enak ya tinggal belok tapi kalau enggak ada wesel cek itu gimana ya bentar lah kita lihat aku juga baru pertama kali ini kok hai 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 seger kita kejar ke sini pak belum pernah segera itu ini ini lah, pake layah semua, gitu ketemu terus nukain, terus pake layah terus lu abrak ya, mau kredek ini sih pake agak tinggi, itu sih asmalnya sih inteng loh, sih agak tinggi nah, itu sih selesai, apa sih misi yang anjlok saya pernah anjlok pak sering terus didongrak sendiri kamuflase ini kamuflase oh iya motornya kamuflase tapi gak pernah ke jadil sampai nyemplung kan gak pernah kan pak semboro krep krep semboro sering nyemplung parit nih iya ini isi borong mas hari lu harusnya lager semua pak kenapa? lager oh lager iya kalau ketak lebih pelan ya ketakal, ketakal ini semboro borong latus buat pak 200 banget itu 20? iya 60 baru saya isi 60, kosongnya 200 kosongnya 200 seisi 60 oh se lo kok ini gyi iya iya panjang sana jangan dikira kan se los pak besok ya besok ya besok ya besok ya besok ya besok ya iya iya kalau sekurang teman orang kiri melakuin belakuin 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 iya hey kamu coba ini sower yuk jadi nanti yang masuk ke sini ternyata cuman tapi kertasnya lokomotifnya bisa loko tapi yang kecil kalau itu masuk terus ditarik sama sapi ini yang langsir biasanya sapi oh ini teman-teman ternyata berarti railnya ditumpang ya ban ya iya jadi gak membongkar rail yang dibawahnya jadi biasanya ya ini gak tahu tapi biasanya kalau misalnya nanti dibongkar jadi loko nya maju terus ngelangsir lori yang kosong itu dideketin kesini buat di estafet berarti nanti yang lori yang kosong di sana itu dipindah ke sini masuk ke kebon masuk ke kebon kalau dilihatnya enggak sih kalau dilihatnya gak pakai loko itu mau didorong sama bapak-bapak ini se-19 itu tadi didorong dua-dua oh dua-dua oh iya dia gak pakai loko hanya didorong aja nih didorong jadi bisa pakai loko bisa didorong tergantung ini sih tergantung orang di lapangan sih berarti loko nya gerak nunggu lori nya udah masuk sini semua masuk semua baru dia masuk lagi berarti nunggu masang rail di situ ya iya tapi cepet sih masang itu mah cepet oke 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 karena kalau itu gak dibongkar ya loko nya gak bisa lewat oh buat pindah lori ya iya lori oh ini yang ini dipindah nih jadi ini diangkat dulu ram nya dibersihin biar loko nanti bisa maju pindah lori yang dibelakang lori ini dipindah ke depan sini kita dipindah ke sana sih di setut oh iya iya paham 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 ok emang selamat menikmati ini ada ram juga berarti di jalur ini dimasukkan iya, jadi sekali tarikan nanti biasanya berapa kebon oh, paham-paham nanti itu pakai sling nanti pakai sling, logonya masuk kanan lorinya itu lurusin pada masa kolonial Belanda setiap musim giling pabrik gula ini selalu mengoperasikan kereta lori untuk angkutan tebu dari lahan menuju ke dalam pabrik mulai zaman lokomotif uap hingga kini tersisa lokomotif diesel walau kondisiral sarana-perasarana kereta lori ini terlihat cukup memprihatinkan tapi tetap saja menjadi andalan pabrik untuk angkutan tebu dari lahan menuju ke dalam pabrik alasannya sederhana teman-teman untuk mencapai tengah lahan tebu yang luas itu hanya jalur rel lori peninggalan Belanda ini yang dapat menjangkau sampai ke dalam-dalam atau ke tengah-tengahnya lahan untuk truk dan kawan-kawannya itu sudah tidak bisa masuk ke dalam lahan lagi karena medannya tidak memungkinkan itulah kenapa walaupun sarana-perasarananya sudah usang tetap saja dipertahankan semuanya yang terlalu seperti terlalu menyatuh air tangan atau adil air 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 Oh Oh iya 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 pindah-pindah besel di langsir selamat menikmati ini berulang-ulang sampai rangkaiannya habis selamat menikmati 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 selamat menikmati